Intro Sebanyak 350 paket bantuan untuk anak yatim berhasil dihimpun Majelis Taklim DKM Al-Muttakin Kelurahan Awirarangan. Dalam 3 tahun terakhir, santunan Ramadan ini digelar dengan jumlah sumbangan masyarakat yang terus meningkat. Acara bertema sosial ini mendapat dukungan dan perhatian dari Ketua TPPKK Kabupaten Kuningan Ika Siti Rahmatika Acep Purnama. Bersama penyelenggara, istri bupati menyerahkan serah terima paket bantuan secara simbolis kepada perwakilan penerima dari anak yatim dan dua fase kecamatan. Menurut Ketua Majelis Taklim Ustazah Iyoh Rodiyah bersama Ketua Penyelenggara Hajawati, keduanya berharap infak dan sedekah dari para dermawan dalam kegiatan amal ini terus berlanjut di Ramadan berikutnya. Sementara itu, Ketua TPPKK Ika Acep Purnama dalam sambutannya menerangkan, Majelis Taklim yang menjadi bagian dari DKM Masjid Al-Muttakin Awirarangan merupakan menjadi contoh bagi DKM lainnya Sekuningan. Seperti diberitakan sebelumnya, DKM yang diketahui oleh Kiai Haji Tatang Tirmizi tersebut meraih banyak penghargaan di tingkat kabupaten. Di antaranya juara umum masjid terbaik dengan parameter kebersihan, kemudian hidupnya kegiatan masjid setiap harinya, DKM juga berhasil merangkul semua kalangan, termasuk berkolaborasi dengan pemuda lintas organisasi secara rutin menggelar kegiatan kerohanian. Acara dihadiri pemerintah Kelurahan, PC Muslimat NU Kuningan dan ratusan warga Awirarangan.